Hal ini disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan UJK Malang Sugiarto Kasmuri selasa sore. UJK bersama Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk teliti dan jeli dalam berhutang di platform pinjaman online atau pinjol. Timbawan ini dikeluarkan pasca kasus guru TK yang terjerat hutang di pinjol berbunga hingga puluhan juta rupiah dan dikejar oleh 24 debt kolektor. Guru TK tersebut sudah mengajukan aduan ke Satgas Waspada Investasi Pusat. Penanganan aduan kini telah dilakukan. Ia menambahkan bahwa kini ada 3.193 platform pinjol ilegal. Padahal jumlah yang legal tercatat di UJK sebanyak 146 pinjol. Ia pun meminta masyarakat teliti karena pinjaman online legal sesuai aturan hanya menerapkan pengembalian maksimum 100% dengan rincian pinjaman pokok ditambah bunga. Kalau masyarakat yang sudah terlanjur, ini sebetulnya tidak kita harapkan. Tapi kalau memang sudah seperti dalam kasus ini, di mana di dalamnya si yang bersangkutan merasa diteror, kemudian diancam, tentunya itu sudah masuk ranah hukum, tindak pidana tentunya. Dan itu buat si masyarakat yang merasa menjadi korban pemerasan, ancaman, dan lain sebagainya, itu bisa melaporkan langsung kepada pihak kepolisian tentunya. Nanti kami di tim SWI ini akan melakukan koordinasi jika ada pengaduan atau pelaburan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia menambahkan, jika nasabah pinjol ilegal mendapat teror dari debt collector, maka nasabah diminta tidak segan untuk melapor ke pihak kepolisian karena sudah masuk ke ranah hukum. Terima kasih.